Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bahwa pe channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview saat unit lagi dari seri Samsung ya ini masih masuknya entry-level ya yang terjangkau handphone terjangkau terus kalau teman-teman yang sering nonton video Bang HP mungkin bosen Bang HP kok flagship mulu Bang saya mau dong Bang yang handphone terjangkau nih oke Bang HP adain kalau memang ada ya yang ini nih uh warnanya gemerlap gemerlip gini ini adalah Samsung Galaxy A24 teman-teman RAM nya 8 internalnya 128 GB warnanya silver kayak gini modelnya mirip-mirip sama Note 10 plus Aura Glow yang zaman-zaman dulu lagi nge-hits banget ya Nah ini dia ini kelengkapannya full set ori seperti ini dapetnya dus dan kabel c2c warnanya silver kayak gini 8x 128 ini unitnya resmi-sain teman-teman ya Samsung elektronik Indonesia jadi jaringannya aman tinggal dipakai aja yang penting punya kuota kalau nggak punya kuota ya numpang wifi tetangga gitu atau apa lagi kalau nggak punya kota nggak punya wf ya ya buat moto-foto aja deh ya harganya teman-teman untuk handphone ini Bang HP jual A24 ya udah 2 juta 400 aja lah A24 2,4 harganya ya kayak gini langsung kita review dari fisiknya terlebih dahulu ya teman-teman di bagian belakang ini overall mulus nggak ada lecet lecet ataupun pecah retak ya ini bagian sini aja nih ini ada bekas pemakaian aja karena nggak dipakai casingnya ini tapi ini bukan lecet luka dalam bukannya kasih dipakai aja kan ditaruh gitu ya bisa jadi di permukaan yang nggak rata itu ini masih oke bukan tetap Hai nanti tinggal dipakai casing sendiri kiri aja ya Bang apa enggak punya casingnya Bang HP punya casing itu mulai di seri A54 soalnya nyetoknya tuh A54 Bang HP punya A53 masih ada ya sisa-sisa stok masih ada dan sisanya seri S sih ini bagian atas juga oke nggak ada lecet atau penutup pecah retak ya ini sama ada lecet-lecet kecil aja uh silau amat ya tutup dulu sebentar bagian atas kiri oke ya untuk kaca kameranya ada yang paling atas satu yang tengah dua bawah tiga ini mulus nggak ada lecet seperti ini di bagian bawah seperti biasa handphone-handphone Samsung tuh kalau yang harganya terjangkau ya sejuta dua juta tiga juta misalnya seringkali masih dikasih ini jack audien 3,5 nih buat pakai headset ya jadi asik sih ya chargingnya udah type-c nih cakep ya enggak kayak kalau dulu-dulu masih USB udah jarang banget ya tapi kadang masih ada aja nah ini speaker Oke di bawah aja sudah pertama sebelah sini mulus Hai ini ada lecet kecil Hai tuh ya Hai agak susah sih lihatnya ini masih mulus plastikan sebelah sini Hai tombol power disini sekaligus untuk fingerprint Hai tombol volume up and down masih oke sudut kedua di atas si cakep begini atas ada lubang microphone aja Hai sudut ketiga ini ada lecet yang disini nih garis ini dan disini kecil Hai disini tempat sim cardnya triple slot teman-teman dual sim bisa tambah satu memori external lagi ya kita pastiin ya biasanya memang seperti itu teman-teman Hai untuk entry-level ya dari Samsung kalau Mi Trends biasanya hybrid aja Hai tuh Hai triple slot Oke ya Jadi ini sih sebenarnya yang kepake kalau Bang HP ya bukan gimmick soalnya Hai kita butuh misalnya dua kartu aktif satu keluarga satu kerjaan terus internalnya 108gb udah penuh tinggal tambah lagi belum memori eksternal lagi ya Oke pastikan mulus Hai pastikan nih udah mau copot ya namun dan enggak copot tapi kalau emang nanti copot ya udah dimaklumin aja ya karena ini udah enggak gitu nempel sih Hai ke sedut terakhirnya Oke untuk bagian layar kalau dibilang Bang itu mah bezelnya tebel belum modelnya masih poni ya itu kan harganya menyesuaikan teman-teman kalau mau yang pansol ya kamera selfie-nya udah bulat-bulat begitu ya Hai meternya ke atas lah Hai sip untuk sudut-sudutnya aman enggak ada pecah retak teman-teman Hai ada lecet halus aja pemakaian teman-teman bukan lecet eh gompal gitu ya di layar bukan Hai lukas pemakaian normal kayak serabut-serabut aja sih karena ini enggak dipakai nanti gore sama lah seperti tadi di bagian belakangnya tuh ya Hai di teman-teman kalau itu boleh ini dipakai ntg nggak apa-apa Insya Allah dia fingerprint di sini ya jadi tetap responsif kalau yang di layar Bang HP saranin jangan pakai tempered glass lebih cocok pakai model hidro gel untuk anti gores atau yang kadang ada yang kayak plastik tipis-tipis gitu bisa tuh kamera selfie Oke enggak ada masalah sudut-sudutnya enggak ada pecah retak Hai dia overall masih cakep temen-temennya walaupun di sini ada bekas pemakaian lah wajar untuk fingerprint berfungsi dengan baik set inget Bang HP ya nanti teman-teman cross-check lagi mohon maaf nah layarnya udah amoled ya layar udah amoled cakep fingerprint berfungsi dengan baik yang kedua yaitu face ID di sini gambar gemboknya biar kebuka nah kayak gini udah kebuka kita geser terus kita cek nfc-nya apa itu tuh nfc-nya ke detect dengan baik teman-teman jadi udah support nfc imenya ini enam enam berapa nih enam triple kosong dua ya Hai enam triple kosong dua Hai mana dia Hai enam triple kosong dua sesuai teman-teman warnanya silver Oke RR ya ini unitnya RR resmi sein banget juga ada kasih garansi personal selama tujari jangan jatuh atau kemasukan air untuk produksinya dia di awal 2023 jadi masih baru warna birunya aman teman-teman biru hijau ya ini enggak ada penyakit layar bersih satu lagi receivernya atau earpiece Hai kedengeran suara penerima telepon geternya ada kamera belakang kita tes untuk sektor kamera kalau teman-teman lihat ini udah tergolong bagus teman-teman di harga segini ya cuman kan emang mbak pe eh cukup banyaknya di megang seri fleksif yang kayak gini jadi kalau ngebandingin tuh ya ya gitu dah teman-teman kalau udah sering lihat yang di atas ngeliat ke bawah tuh apa ya harus banyak bersyukur lah Nah gitu nih kamera makronya Oke ya jadi untuk kameranya enggak ada masalah untuk touchscreen kita sentuh dulu tata cara pembeliannya ada tiga pilihan pertama COD kembang HP di DRC Binong Bogor Jawa Barat yang kedua transfer langsung yang udah percaya kalau belum bisa pakai Tokopedia atau Shopee untuk pikirnya satu aja di bawah sini yang bawa kebuka ya suaranya standar sih ya subkey tombol-tombol tapi standar maksudnya bukan sember bukan standarnya Oke layar juga aman kamera selfie Oke kita tes tadi Bang HP ngetes kamera selfie cakep juga sih bening juga ya grip sensor working like hitamnya kayak gini tuh cakep ya dan ini yang tadi Bang HP ambil foto-fotonya udah lumayan lah zoomnya sampai 10 kali memang kalau udah 10 kali inilah kekuatannya udah enggak sedetail kayak flagship di 10 kali ini untuk kamera selfie nih lumayan lumayan teman-teman Hai kayak itu aja ya temen-temen dan untuk videonya tadi Bang HP ngetesnya di full eh bukan full HD HD aja sih Hai uh ini pakai slow motion dan ada makro panoramik 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 kayak kayak mobil jadi maaf panorama ya Coba kita lihat Hai ya 10 kali betul videonya eh maaf Oh full HD full HD 30 bisa full HD 30 ini mode lainnya Hai untuk perangkat lunaknya ini tentang ponselnya temen-temen Android 14 One UI nya 6.0 baterainya biasa ya 5000 tapi awet seri A tuh udah puas banget dah RAM nya 8 internalnya 128 GB Ayo kita tampilin disini refresh rate nya bisa di setting tinggi 90 Hertz yang udah lumayan teman-teman Hai tuh buat handphone Hai eh 2 jutaan kelengkapannya kita lihat disini tadi udah mau singgung sih ya cuman ada tuh kabel doang Hai nyah plastiknya copotin aja dah udah begini ya Hai Oh ini bukan bener Super AMOLED tuh pada Bang HP belum sempet ngeliatin ini ada sih cuman gambar ngeliatin ini Super AMOLED tuh triple kamera fingerprint Hai nyapan nih SIM ejector Hai dan ya gini dah buku dan kabel terima kasih teman-teman masih udah 10 menit ini ngerekam gini mudah-mudahan cukup ya kalau belum cukup cek di Google untuk spek lengkapnya Insya Allah ini masih layak lah second pada lecet pemakaian masih oke Bang HP juga jual jam tangan dan handphone-handphone yang lain di WhatsApp aja untuk stok yang lagi ready WhatsAppnya disini jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai